Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kembali lagi di channel Andi Gravindzi Oke kali ini kerjaan booster kita spare dulu kita kasih spasi masih ada Oh jadi saya ada customer Yaisu FT2 500 2 unit Alhamdulillah targetnya sih dua-duanya tertolong tapi cuma cuma satu yang tertolong yaitu rusaknya kebalik pasang terus barangnya kerendam air seperti ini bekasnya nah yang ini parah nih buatnya jadi kerusakannya itu kebalik pasang itu terkenanya ada dua ada tiga tiga ini ya tiga titik ya satu sini deda reverse yang kedua switch on ini ini nilai switch on biadah-biadah enggak ini nah ketora ini nih jadi ini adalah mosfet j310 jadi karena saya nggak ada mosfetnya jadi saya ganti pakai transistor darlington ntn dan pnp ini teks apa kalau kita tekan power on fungsinya jadi kalau off dan nol ininya bagian kartu dan apa kolektornya kalau kita tekan power ini high npm-nya ini kolektor low ininya basisnya low maka kolektornya high karena dia CRnya pnp kemudian bagian 5 voltnya saya sampel ini ya nih contohnya jadi ini adalah regulator bagian npm-nya nih eh sorry bagian 5 voltnya di sini terdapat IC seperti ini regulator jadi putus di sini adalah ground input output ground input output Anda bisa menggandinya pakai 7805 dengan posisi militan seperti ini ya misalnya kayak gini nah jadi yang buat di tengahnya di ground di sini di folder yang input sini kemudian yang output bagian sini ingat jangan salah pasang Alhamdulillah bisa terkondisikan untuk panelnya ini redama air jadi ada serabut yang putus di bagian splitter nya seperti channel saya yang satunya yang pernah mengalami menangani r60 yang putus akibat ya macam-macam faktor lah itu bisa Alhamdulillah bisa teratasi dan cara penjemperannya ini ada di channel saya di sebelumnya kemudian Hai ciri-ciri ini ini adalah rangkaian dimana kalau kita on the floor tegangannya kalau off channel kalau misalnya teman-teman semua ngalami radionya off tapi masih ngosos ya inilah rusaknya biasanya ada ada tegangan bocor tuh entah 5 volt 6 volt 9 volt dengan ciri khas layarnya gelap lampunya mati dan ini sudah oke ya ini masih default punya yang punya radio ini kita enggak tahu berapa lewat risetnya juga oke ya ini risetnya kita tes powernya kita tes powernya saya pak pakai lo satu kanjeng 100 buat nih lo satu kecil kali nih sekitar berapa itu itu 20 berarti lima watan lah atau dua atau dua ini 10 volt 10 volt kalau tiganya disini 23 Watt kita pakai height 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 nya 61 62 sorry 62 Watt ini masih standar ya belum diapakan untuk mosfetnya finalnya juga masih oke oke cukup sekian jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya masalah Yesu apa penyebabnya apa kerusakannya dari rusaknya sebabnya ini 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 bisa tanya di kolom komentar semoga bermanfaat ya Hai jangan lupa paling utama adalah mengamankan lima volt CPU micom ini yang paling utama setelah itu baru kita cek di sini ya info cara pengecekan sudah saya sampaikan tadi terima kasih Selamat malam Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh